Intro Sedang butuh uang tambahan untuk kebutuhan sehari-hari? Coba saja kerja sampingan online. Jika kamu memiliki waktu luang pada malam hari atau di akhir pekan, kamu bisa menginvestasikan waktumu dengan duduk manis di depan laptop sambil melakukan pekerjaan ini. Mulai dari pekerjaan seperti penulis lepas hingga mengisi survei banyak sekali jenis kerja online sampingan yang bisa kamu pilih. Dengan memilih pekerjaan yang sesuai minat dan bakat, dijamin dalam waktu dekat kamu akan merauk banyak keuntungan dari hasil kerja kerasmu. Rekomendasi kerja sampingan online 1 Penulis lepas semua orang pasti bisa menulis. Hal yang membedakan hanyalah bagaimana cara kamu menyampaikan ide-ide yang ada di dalam pikiranmu. Jika kamu merasa memiliki kemampuan dalam bidang ini, pekerjaan seperti penulis konten di majalah dan artikel online tampaknya cocok untuk kamu. Untuk pemulainya, kamu bisa mencari pekerjaan ini di situs seperti seribu lancar atau freelancer. Dua, penerjemah kamu jago dalam berbahasa lain selain bahasa ibumu. Jadikan hal ini sebagai kesempatan untuk mengeruk keuntungan. Kamu bisa mencari kerjaan sampingan ini di beberapa situs seperti freelancer, translator chave, dan masih banyak lagi. Tiga, admin media sosial di zaman yang serba digital seperti sekarang. Media sosial adalah salah satu platform yang wajib dimiliki sebuah perusahaan besar untuk terhubung dengan kostumernya. Pasalnya, media sosial sering diasosiasikan sebagai wajah dari sebuah perusahaan. Jika kamu memiliki kemampuan berinteraksi yang baik, kerja sampingan online di rumah yang satu ini akan cocok denganmu. Empat, pengisi survei online jika kamu sedang mencari pekerjaan tambahan online yang tidak terlalu menguras pikiran. Pengisi survei online mungkin bisa menjadi pilihan yang patut kamu coba. Pasalnya, pekerjaan sampingan online ini hanya mengharuskan kamu mengisi sebuah survei online dan cukup ikuti semua peraturan yang diberikan mudah. Bukan. Beberapa situs yang bisa kamu coba meliputi VioFruit, Yogof, Indonesia, Sriksensa, Opinion World, Global Test Market, Ngobrok, dan Surveion. Lima, kerja evaluasi iklan ingin menghasilkan U selima setiap hari. Jadi, pengevaluasi iklan saja. Dalam pekerjaan ini, kamu harus menjawab beberapa pertanyaan seputar iklan yang muncul di media sosial. Jika kamu sudah terdaftar sebagai social media evaluator, nantinya kamu akan diberikan 20 iklan setiap harinya. Jika kamu mengerjakan 20 evaluasi selama 30 hari, keuntungan yang kamu dapatkan mencapai $150 Amerika. Enam, desain grafis punya keterampilan dalam mendesain sesuatu. Mungkin kamu bisa mencoba peruntungan untuk menjadi desainer grafis lepas. Kamu bisa memulai pekerjaan ini dengan harga yang murah terlebih dahulu. Jika kamu sudah memiliki banyak klien dan pekerjaanmu diakui, kamu bisa sedikit demi sedikit menaikkan tarif jasamu. Tujuh, guru privat online pekerjaan sampingan online yang satu ini cukup diminati oleh banyak orang, terutama mahasiswa. Bukan hanya karena waktunya yang bisa kamu pilih sesuka hati, kamu pun bisa memilih mata pelajaran yang kamu minati. Jika kamu belum percaya diri dengan kemampuanmu, kamu bisa mencoba untuk memilih mengajar anak SD yang berusia 6 hingga 12 tahun. Mulai menjamurnya situs edukasi online pun tentunya akan memudahkanmu untuk mendapatkan pekerjaan yang satu ini. Delapan, dropshipper-dropshipper adalah salah satu peluang bisnis yang sedang naik daun. Pasalnya bisnis ini memungkinkan kamu untuk berjalan tanpa harus memikirkan modal dan mengirimkan barang. Dalam praktiknya, kamu hanya perlu melakukan pemesanan ulang pada toko asli yang menjual barang. Sembilan, influencer di media sosial. Untuk menjadi seorang influencer di media sosial, kamu harus bisa mengeksploitasi kemampuan terbaik yang ada pada dirimu. Kemampuan-kemampuan ini bisa berupa slayer fashion yang unik hingga skill bermain gitar di atas rata-rata. Setelah terkenal, kamu bisa melakukan monetisasi untuk setiap produk yang ingin diiklankan pada laman media sosial. Sepuluh, membuat online shop. Munculnya berbagai macam e-commerce, serta meningkatnya para penggunanya tentunya meningkatkan peluang berjualan secara daring. Untuk itu, jangan sampai kamu melewatkan pekerjaan sampingan online yang satu ini. Untuk memulai usaha ini, sebaiknya pilihlah barang jualan yang selaras dengan hobimu agar kamu semangat untuk memulainya. Sebelas, membuat jasa pembuat website. Jika kamu memiliki keahlian atau merupakan lulusan dari bidang IT, pekerjaan ini tampaknya cocok buat kamu. Dewasa ini banyak sekali pebisnis hingga perusahaan yang membutuhkan situs untuk tempat mengenalkan produk yang mereka jual. Oleh karena itu, pekerjaan ini bisa dilakukan untuk kamu yang sedang mencari freelance sebelum memutuskan bekerja secara full-time. Itulah beberapa pekerjaan sampingan online yang bisa kamu coba. Apakah ada pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakatmu? Semoga ulasan di atas bisa membantumu menemukan pekerjaan sampingan yang cocok untukmu. Terima kasih telah menonton!